Halo Sobat Jalan-Jalan, jumpa lagi dengan saya Taufir di channel Penunjuk Jalan, BKP Rekilur, sehat kan? Semoga kita semua diberi kesehatan, banyak rezeki, dan panjang umur oleh Tuhan yang Maha Esa. Di video kali ini, kita akan melanjutkan perjalanan dari Kecamatan Acibarang ke arah Kota Kecamatan Wangon. Wangon adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kota Kecil ini merupakan pertemuan empat jalur jalan nasional, yakni arah utara ke Acibarang dan Tegel, arah timur ke Purwokerto dan Yogyakarta, arah selatan ke Cilacap, dan arah berat ke Macenang, Banjar Patroman hingga ke arah Bandung. Kecamatan Wangon terdiri dari 12 desa atau kelurahan, diantaranya Banteran, Cikaka, Jambu, Jurang Bahes, Kelapa Gading, Kelapa Gading Kulon, Pangadegan, Randegan, Rawaheng, Wangon, Windu Negara, dan Lulahar. Walaupun Wangon adalah kecamatan kecil, tapi Wangon mempunyai tempat wisata juga lho, diantaranya Batu Tumpang di Dusun Karang Tawang, Desa Banteran, Masjid Sakatunggal di Desa Cikaka, Taman Kota Wangon di Desa Wangon, Curug Cikaka, dan masih banyak lagi. Yakin gak mau kecamatan Wangon? Nyesel lho. Ayo ke kecamatan Wangon. Kita mulai perjalanannya dari Jalan Acibarang Wangon, Kali Umbul, Acibarang Wetan, Kecamatan Acibarang, Kabupaten Banyumas. Lebih tepatnya di Pertigaan Kota Acibarang. Kita perjalan ke selatan menuju ke arah kecamatan Wangon, Cilacap, Banjar, dan Bandung. Oh ya, video ini meneruskan video yang sebelumnya ya, yaitu kondisi jalan kota Purwokerto ke kota kecamatan Acibarang. Bagi kalian yang belum nonton videonya, silahkan ditonton dulu biar nyambung perjalanannya. Klik tulisan yang muncul di pojok kanan atas. Yang sudah nonton, ayo kita lanjutkan perjalanannya. Klik tulisan yang muncul di pojok kanan atas. Terima kasih telah menonton! Di depan kita ada Pertigaan. Jika belok ke kanan ke arah terminal Acibarang, kita lurus terus. Terima kasih telah menonton! Kondisi jalan di jalur Acibarang Wangon ini sangat halus pol ya kawan. Jadi enak banget dibuat bergendara. di sebelah kanan kita ini adalah SD Negeri 1 Pancasan, Kecamatan Acibarang Kabupaten Banyumas. Wih, pemandangannya lor. Mantap tenang! Jembatan Tajum 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 Di sebelah kiri kita ini adalah Balai Desa Windu Negara, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Di sebelah kiri kita ini adalah Bus Kesemas Wangon 2. Di depan kita ada pertigaan, jika belu ke kiri ke arah Desa Wulahar Kecamatan Wangon, kita lurus atau belu ke kanan ke arah Kota Wangon. Di jalan ini kalian harus hati-hati ya kawan, karena jalannya agak menanjak dan berkelok-kelok. Terima kasih telah menonton! 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 Ada beberapa tempat wisata di Desa Cikaka ini, antara lain Masjid Sakatunggal, lalu ada Curug Cikaka, Wisata Antap dan lainnya. Terima kasih telah menonton! 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 Infantri 405 Surya Kusuma Wangon, Kabupaten Benyemas di depan kita ada perempatan, jika belok kiri ke arah Kebumen, Purwokerto dan Yogyakarta, jika belok ke kanan ke arah Tasikmalaya dan Bandung kita lurus terus ke arah kota Wangon dan Cilacap di sebelah kiri kita ini adalah terminal Wangon di sebelahnya ada pasar kota Wangon beginilah suasana di kota Kejamatan Wangon Kabupaten Benyemas kotanya sangat rame jalannya halus dan bersih di sebelah kiri kita ini adalah Masjid Atta'awun Wangon lalu di sebelahnya ada SMP Negeri 1 Wangon di sebelah kiri kita ini adalah kantor Kejamatan Wangon Kabupaten Benyemas di sebelahkan kita ini adalah Masjid Baytul Makmur Wangon di depan kita ada perempatan Wangon jika belok ke kiri ke arah Purwokerto dan Yogyakarta jika belok ke kanan ke arah Alun-Alun Wangon Tasikmalaya dan Bandung kita lurus terus ke arah jilatap Terima kasih. Di sebelah kanan kita ini adalah SMK Sriwijaya II Wangon. Di sebelah kanan kita ini adalah SD Negeri Ranjingan. Di sebelah kanan kita ini adalah Gereja Katolik ST Paskalis Wangon. Di sebelah kanan kita ini adalah Batalion Infantri 405 Wangon. Kita sudah videonya sampai disini dulu ya kawan. Kita sambung perjalanannya di video berikutnya. Jika ada kesalahan di video ini, mohon untuk diingatkan pada kolom komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi obat kangen kalian pada Kampung Helemen. Bersama penunjuk jalan, kita jalan-jalan LOS. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.